Pada sore hari ini, yang pertama adalah Isan Maulana Hustam Kita lihat Masih besar orang Masih besar ini pekas pertandingan tadi Yang kemudian Sesan Hirayana Hustam Banyak? Aku! Isan! 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 Beri Aria! Beri Aria! Beri Aria! Yang Beri tadi nganiin Aku punya Saya tak masuk ga ya? Kalau kira-kira kalau saya masuk sini bisa ga? Nggak! Tidak! Sudah masih pinggir balik gua Baiklah Baik, Beri apa kabar? Siap? Persiapan apa kali ini? Hei? Persiapan Akhirnya Beli saya Tidak kemarin yang betul-betul Di Indonesia apa? Apa yang lainnya apa? Baik, sukses buat Beri Tak mungkin ada sesang Di Indonesia gitu? Tak kapan sukses? Siap Persiapan buat apa kali ini? Waaaaa Rusia Belah? Rusia Open Jauh juga ya? Indonesia Open rencana ikut? Nggak ikut Nggak ikut Nggak ikut ya? Anda sebelahnya Isan? Apa kabar Isan? Waaaaa Isan! Isan! Belum, belum, belum Siap Isan? Siap buat nanti berkandingan? Siap Ikut apa aja Isan kali ini? Saya jawab ke Rusia Thailand Jepang Rusia, Thailand, Jepang dan? India India Empat turnamen Betul-betul Isan Siap Isan Isan Dan yang terakhir? Akbar Siapa namanya? Akbar Akbar Bintang Cahyun Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Akbar salah satu pemain masa depan Indonesia Memain di ganda putra bersama Riza Bermain di ganda campuran sekarang bersama Anissa Dicoba dengan Anissa ya? Setelah ini berpasangan dengan Owi Betul ya? Baik Ada yang mau nanya? Nggak mau? Kita bubar nih Ada yang mau nanya? Oh gini Ehm 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 Keempat anlin ini nanti akan menyiapkan hadiah spesial Buat teman-teman Kepada yang memilih pertandingan yang paling baik Maka akan diberikan hadiah tersebut Jadi Siapa yang mau nanya? Silahkan disampaikan Ada yang mau nanya duluan? Kalau saya tunjuk Isan dulu Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya dengan Isan? Siapa yang mau nanya dengan Isan? Ini dari tadi loh San Dari tadi loh San Dari tadi loh Dari belakang sampai yang ada ke depan Dari nanya buat Isan loh Silahkan Mbak Selamat tinggal Kak Isan Ehm Saya Prima Mau tanya Ehm Kan Dari sektor Ehm Tunggal Putra Itu kan yang ditumpul itu Dari Ehm Kaman regionalkan Terus baru Yang lain-lain Terus aku mau tanya Rahasia dari Rahasia dari Ehm Tunggal Putra latihan Tunggal apa aja sih Kau bisa sampai juara-juara Sampai banyak Cepat medali Gitu loh Jadi kakak juga Apa namanya Ehm Tips latihan bahwa Tadi yang masih Apa namanya Masih kemula gitu Biar bisa jago Ngomong-ngomong Tunggal apa Makasih ya kak Siti Biar beliau bisa Dari kaya Isan Ngata dia Kok nanya-nya itu sih Nggak nanya punya pacar Oh 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 belum Oh belum Oh pasan Silahkan Ya yang pertama Harus punya Daya doang yang tinggi ya Semangat yang tinggi Jadi Ingin jadi pemain yang Besar gitu Jadi emang harus Jadi punya kemauan dari diri sini Yang pertama Yang kedua dari latihan juga Terus Bina disiplin yang keras Latihan yang keras Itu baik lagi ke semangat yang tinggi sih Intinya selain Selebihnya sih Latihan Semua kita sama ya Beliknya nggak bedain Mungkin kualitas Sama Itu disiplinnya juga Balik lagi ke disiplin ya Isan ini Tercentang sebagai Juara BWF 1 per 100 Langkah pelitung Indonesia Master Tahun 2018 Kemudian Renang up Bakal Kopa Ukraine Trip Goal 2017 Kemudian Juga Bersama Berungu Putra Meraih medali Mas Sea Games 2017 Isan juga Meraih medali Perungu Untuk Tunggal Esan Di Sea Games Yang sama ya Baik Itu dari Isan Kalau yang lain Mau nanya Siapa? Mau nanya ke siapa? Beri Beri Isan 1 2 3 4 Oke kita tanya dengan Beri Mas Beri Mas Beri kan main Ke Gadan Putra Sama Hardianto Saya mau tanya Nah kalau pas lagi main Tanding Ketika di saat Poin-poin kritis Mas Beri Dan Mas Beri Sama Mas Ketinggalan nih Terus yang jadi Buat motivasi Biar bangkit lagi Itu apa? Motivasinya Biar Bisa ngejar Apa di Poin-poin kritis Bagus-bagus ya? Oke silahkan Palingan Kalau misalnya kita udah Tertinggal Poin Biasanya sih Kita nampak arti lebih Komunikasiin lagi di lapangan Lebih kayak Cara Cari jalan keluar Jadi Fokus ke Poin Per poin Jadi gak mikirin kita Ketinggalan berapa poin Kita Kayak Yuk kita cari Fokus Per poin Jadi Kita udah gak mikirin Kita udah gak mikirin Angka Ketinggalan apa Yang penting kita Cari poin satu-satu Biasanya sih Kalau dari sepengalaman saya Kayak Bisa dengan Cara yang kayak gitu Bisa lebih Apa ya Lebih fokus dan Bisa kejar poin Terima kasih Lebih fokus Pada saat pertandingan Komunikasi juga ya Bet Komunikasi lebih intens Dengan pasangan juga Agar nanti ke depannya Bisa bertanding lebih baik Cukup? Cukup? Baik Ada lagi? Buat siapa? Menanya siapa? Menanya siapa mbak? Iya Maju deh ke depan deh Ke belakang susah Maju yuk ke depan Maju aja ke depan Biar kedengeran suaranya Kenapa? Oh Baik secara umum Tapi kalo gak pake main Nanti dengeran mbak Jadi mbak ke depan Biar keliatan loh Sama atletnya loh Mbak silahkan Oh Dikasih mic Oke Oke Baik dengan siapa mbak? Selamat suari temanya Jangan sempurna mbak Baik Bagaimana sih peran orang tua Tidak ada kakakku semua ini Dari mana namanya mbak? Nama saya Dian dari teman gue Iya dari teman gue Iya Kalo tanya Bagaimana peran orang tua Tidak ada kakak-kakak semua ini Ketika Ada di masa titik Terus di sosial ada banyak yang membayang, terus perang orang tua bagaimana untuk melakukan event. Apakah itu seperti mati-matinya juga? Darup, asal dari bawah situ. Orang kursi di koronan besok, kalian lihat kalian teman-teman semua? Darup, jawabnya siapa? Oke, satu-satu ya kita tanya dulu. Kita tanya A. Jericho dulu. Terutama si orang tua ya, maksudnya itu yang paling penting buat kita si support gitu kan. Maksudnya mereka bener-bener terus lah. Dan melihat kita hasilnya seperti apa gitu kan. Mereka sih paling mencaya support dan selalu doain terus menghasilnya kayak gimana pun. Kalau kita lagi kalah dan down banget gitu kan. Mereka pasti selalu tetap support kita terus. Dan pastinya doain dan selalu bilang jangan patah semangat lah. Selama masih ada kesempatan, coba terus, jangan dicoba terus. Kalau Beri, bisa pertandingan, apa pernah berpengalikasi dengan orang tua? Biasanya sih sebelum pertandingan gitu bener-bener saya suka telpon dulu orang tua. Dan setelah pertandingan? Setelah pertandingan juga ya? Berarti saya selalu telpon untuk kayak minta doa orang tua. Minta doa orang tua. Kalau Vito, sampai sejauh mana perat orang tua dalam karirnya Vito? Kalau saya orang tua itu nomor satu. Orang tua nomor satu. Orang tua nomor satu? Saat kita belum banget, orang tua nomor satu yang selalu support saya. Suka curhat sama mama bapa? Gak apa. Suka ya? Kalau sama Inggrin gak perlu? Gak perlu. Kecuali yuk. Kecuali yuk. Kalau misalnya, kamu mau jadi tempat kemahnya Vito? Gak perlu. Baik. Kalau Isan gimana, San? Apakah orang tua mempunyai peran sangat penting dalam perjalanan dengan Isan? Di bulan habis? Ya pasti orang tua pertama. Orang tua pasti yang pertama kan dari kecil sampai sekarang yang latih saya. Sampai saya masuk BPSC dan ketika saya senang, sedih juga itu pasti yang paling pertama yang berkut Orang tua yang pertama kali tahu seni dan senangnya Isan ya Jadi gimana Isan senang, gimana Isan sedih, disitulah orang tua berada Baik, dan yang terakhir Akbar, kita tanya Akbar Gimana Akbar? Peran orang tua terhadap karirnya Akbar di dunia organisasi Orang tua saya sih nomor satu Nomor satu tetap Selalu minta doa orang tua, telepon gitu ya Telepon orang tua, kalau yang lain gak pernah minta minta Belum, bukan gak pernah, belum Baik, cukup mbak? Agi Agi De mau nanya De Enggak mau? Enggak mau, oke siapkan silahkan Nama saya Riesel dari Kabupaten Dari Jaya Saya mau tanya, siapa pemain bulu tangkis yang dari motivasi kakak-kakak disini Siapa atlet bulu tangkis favorit yang memotivasi Beri, Vito, Isan dan Akbar Ini dari kerja Chandramijaya Jakarta loh, datang kesini khusus untuk acara meet and green Yang diacarakan, yang diacarakan oleh Jarum Siapa yang paling favorit? Paparin Kebetulan dulu waktu masih kecil kan, misalnya pribadi, awalnya main singa, dulu mengidolakan topik hidayat Sampai ditulis di buku waktu itu, utama topik hidayat Sekarang bisa kenal jadi kayak, oh 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 Jadi atlet ini adalah, idolanya adalah Dengan berjalannya waktu, saya pindah-pindah main kendaraan Nah, main ganda sendiri, saya mempunyai-pindahkan segit-segatuh Dan itu juga sempat saya tulis di buku Di buku Untuk saya tulis kayak idola gitu Eh jadi berlatih saya Jadi ada dua ya Ada dua Ada dua, atlet pertama adalah topik hidayat Karena di Budiarto tunggal Kemudian yang kedua adalah Sikir Budiarto Dan itu semua ditulis dalam buku diaranya Saya ingin sih waktu itu pada Waktu SD, kelas 4 kan namanya kecil Jadi kayak memidolakan gitu kan Karena pasti ditulis Makanya saran saya sih disini buat kalian semua Kalau misalnya memang memidolakan atau siapapun Jangan berkecil hati Hanya terus Kejar nanti kalian dan jangan lupa berdoa Punya posternya topik hidayat gak? Dulu aku kecil ada Punya? Dipasang tidin di kamar gitu? Ya, setelah pindah rumah udah lupa Udah lupa Kalau juga hal yang sama dengan masih game? Oh iya sama Pasang poster juga? Tuh, jadi kalau gak mau sama mereka berempat Punya kan posternya di rumah Pasang tidin di kamar Biar kalau kangen kan tinggali ya? Bener ya? Bener ya? Oke, kalau Vito gimana? Siapa atlet idola Vito? Kalau saya dari kecil Suka sama topik hidayat Suka dengan topik hidayat Kalau atlet luar negeri? Topik Topik Gak ada ya? Gak suka chenlong? Gak suka ya? Sudah hanya tetap Indonesia banget Sukanya Indonesia, sukanya cintanya topik hidayat Karena chenlong masih main Oh, sukanya yang sudah senciun Gimana nanggali chongwee? Gimana nanggali chongwee? Gimana nanggali chongwee? Kurang suka Kurang suka Tetap topik is number one Topik hidayat Baik Kalau isan Ini juga sama sih topik hidayat Topik hidayat Ini apa karena topik orang Indonesia gitu? Gak sih emang dari kecil suka topik hidayat karena emang keren aja gitu Keren ya? Tapi emang caranya mainnya isan pilih-pilih sih sama topik Keren Kalau kakaknya mirip gak? Hahaha Memang ayah can Untuk semua Baik, kalau akbar? Sikit Budi Harto Sikit Budi Harto Sekarang Sikit punya titisan ya Titisannya ada Kevin Sanjaya ya Menurut akbar, Kevin dengan Mas Sikit sama gak? Beda Beda ya, bedanya berapa? Sebenarnya baru kecepatan Kecepatan Kevin lebih cepat Ya pintar banget carinya Oke baik, ada lagi Tadi ibu Mbak, 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 mbak Bapak-bapak sekarang saya ngerti Ada mau nanya apa bapak? Kalau ini bapaknya? Bapaknya ini jangan Tadi dibisikin kalau saya ngerti Ada bapak-bapak? Oh, ada belakang Siapa? Mas Ben Ya, silahkan Aku mau Mau nanya ke mas akbar sebagai ganda campuran Kan awalnya mas akbar itu mainnya bareng kawini Udah klub, udah ada peringkaduk juga Tiba-tiba apa? Tiba-tiba mas Tiba-tiba mas Tau dipecat Owi nya Kawini nya sama mas Owi Dan Mas akbar nya sama Kak Anissa gimana? Harus mulai dari awal lagi Dan Menangkap lagi dari awal Beda Makasih Tadi liat gak ekspresinya akbar Bikin-bikin-bikin bisa Lulus datang loh Sakit Kenung apa? Enak lembaran Kak Winnie Aba Kak Hanissa? Lebih Pak Hanissa ganti Cakap Winnie cakap Hanissa Ya Oke silahkan Oke Pada saat awal kan Akbar berpasangan dengan Winnie Prestasi juga kan Bola Ndubila juga Lama-lama nih Kalo ga tau sempet berkat 30 ya Bersama Winnie Kemudian Winnie Diputuskan berpasangan dengan Abar dengan Anissa Gimana Abar? Udah klop dengan Anissa Kemudian dipasangkan dengan Udah klop dengan Bini Kemudian dipasangkan lagi dengan Anissa Itu kan harus mulai dari awal Apakah ada adaptasi lagi dengan pasangan baru? Atau masih saya adaptasi dulu Memang berat sih adaptasinya Tapi lama-lama mulai latihan Bareng-bareng lagi Akhirnya abang-abang Kalau boleh dibilang Dan Anissa kan lebih senior Dibanding Abar Ini kalau kita ibaratkan Antara Owi dengan Butet Butet lebih senior Owi dibawah Butet Itu ada gak pengaruh buat Abar Terhadap senioritas dari pemain? Pertama sih ya Saya agak gak enak gitu Tapi setelah itu saya ngobrol Karim Seri sama dia Amal-amal jadi enak Intinya adalah komunikasi ya Komunikasi antara Abar dan Anissa Lebih intensif lagi Untuk memperkecil gap Antara senior dengan junior Gitu ya Tapi perasaan Abar gimana? Pada saat Abar tahu bahwa Kuih ini kemudian Dengan Owi dan Abar Dengan Anissa Galau gak katanya? Galau gak katanya? Hah nanya sih? Oke Rasanya juga pasti siapapun Sudah memiliki partner tetap Kembun ini pisah Pasti akan ada rasa Kehilangan ya Sekali ya Abar? Tapi ya Abar bisa kok Gak ada penyebutinnya Kemarin dengan Anissa Udah bisa rawatin Bapak pertama Betul ya Abar? Oke Baik Ada lagi? Iya Iya banyak banget pak Saya juga bingung Yang sini udah Yang Sebelah situ? Yang sebelah yang Kaos jirba Warna hitam? Sebentar Silahkan pak Dari mana pak? Wah gak salah Saya D.O.P. dari Jogja Mau nanya sama kakak-kakak Kan ada tuh ya Kau omongannya Lagi sikisnya Lagi drop Lagi down banget Lagi bosen apa gitu Cara ngembalikin Moodnya Terus Apa Motivasi dirinya tuh Gimana sih? Ini buat siapa nih? Buat semuanya Mau dijawab sama siapa dulu? Oh terserah Kalau Isan sih Jadi youtuber Sama siapa pak? Sama siapa san? Sama lain Oke Kalau isan gimana san? Cara mengatasi Pada saat kita drop Pada saat kita sedang berada Di titik Titik terendah Gimana cara isan Membangkitkan diri Supaya bisa naik kembali? Main Twitter Main Twitter Kalau saya sih Melakuin apa yang Suka aja yang pertama Iqbal Isan sukanya apa? Gue Ikbal Ikbal Dilan Dilan Kalau saya sukanya Jalan aja nonton Dilan Jalan 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 Isan suka nyanyi Tau gak? Iya Tau Isan suka nyanyi Tau Tau Nyanyi 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 Pertama itu Pertama itu Pertama itu Tapi ngomong-ngomong Mulai nyanyi Boleh gak kita Tunggu Isan Boleh Baik Kalau gitu Gimana Bito Kota Kota dulu sih Biar Seperti lagi Baik Jalan ke mall Nonton Siap Pember 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 Kabar 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 Kalau Derry Main 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 Percaya Ya A Jeriba gimana Main 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 Tenggungan Benar Sampai Tenggungan Gak 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 oke kalau akbar gimana bar cara mengatasi menangkan komikasnya mengatasi menangkan komikasnya akbar kamu suka rakyat belum tahu dari mana ok joket-joket akbar kan realistik main mereka follower akbar baik-baik ada lagi satu lagi ya satu lagi Oke satu lagi pertanyaan karena mereka harus mengejar pesawat dan jangan lupa nanti beri Vito Isan dan Akbar akan memberikan hadiah special buat teman-teman semua ada t-shirt ya ada t-shirt yang akan disiapkan dan nanti biar beri pilih siapa yang nanya tadi yang terbaik kemudian Vito juga pilih siapa yang penanya terbaik Isan dan Akbar juga sama tuh udah disiapin tuh satu lagi ada yang mau satu lagi nah ini Mbak udah mau nangis ya Mbak yang pakai jimba biru satu pertanyaan terakhir ya nanti selain ini Mbak Cimot akan memandu untuk selfie lagi bareng bersama keempat adri-adri ya satu pertanyaan lagi silahkan Mas boleh dibantu mainnya ya perkenalkan saya ke rumah dari sekarang jadi mau tanya ada sampai memutuskan untuk profesional tibu tanggis atau ada kejadian apa apa ya pilihan kenapa sampai milik profesional tibu tangkis gitu kenapa sampai milik all out dibulu tangkis nanya sama siapa kenapa nggak dipulang atau apa kenapa nggak dipulang kayak Jericho ya Oh baik Akbar kenapa pilih tangkis bar saya pertama diajak ayah beliau diajak ayah tapi itu selama-lama saya suka lama-lama suka suka sama beliau nanti satu sama pelatini oke kalau Isan takdir 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 atau takdir kalau pertama diajak orang tua sih orang tua berperang turun penuh ya jadi saya juga baik kemudian Vito yang agak kalem cocok dan lanjut sampai sekarang ya kalau beri jadi orang tua tetap memiliki perangannya sangat penting bagi beri Vito Isan maupun Akbar untuk menentukan masa depan bulu tangkis ya baik Mbak Cimot eh belum bisa sebelum ya ini